Oke, selamat pagi para pendengar setia dari Radio Tehno. Nah, bertemu lagi dengan... kok bertemu lagi nih ya? Ini acara yang perdana dari live interview BKKBN yang bekerja sama dengan Radio Tehno dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Wah, ini pasti para pendengar setia Radio Tehno ini bertanya-tanya nih pada pagi hari ini ada apa nih? Tiba-tiba ini ada suara-suara yang baru, waduh suara yang baru ya. Perkenalkan dulu, nama saya Senja Susanti yang pada pagi hari ini akan memandu acara di live interview di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo yang bekerja sama dengan Radio Tehno. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Kota Probolinggo yang mendung-mendung sejuk nih ya, mendung-mendung sejuk. Kita akan membicarakan tentang sosialisasi pembentukan dari Kampung KB. Wah, ada Kampung KB. Nah, sedikit gambaran bahwa Kampung KB ini nanti seperti apa? Nah, kita bisa langsung tanya di acara Paya Dapak Giri ini kita mendatangkan dua narasumber nih ya. Di sini ada narasumber kita yang pertama, ini ada Pak Hendra Arief Wibowo. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Ibu. Waduh, kabarnya gimana nih Pak Hendra pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua, ini ada Ibu Retno Yuliani yang ngerum juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, walaupun suaranya serak-serak gini ya. Waduh, ya serak-serak. Memang musim ya Bu ya, lagi sakit nih. Tapi meskipun sakit tidak menghalangi Ibu Retno untuk memberikan informasi ya. Ya, tetap semangat. Waduh, tetap semangat. Oke, kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Hendra dan Ibu Retno Yuliani yang ngerum ini adalah penyuluh keluarga berencana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Propolinggo. Yang kebetulan beliau berdua ini adalah pemegang pilot proyek dari Kampung KB. Mungkin warga Kota Propolinggo masih bertanya-tanya nih, bertanya-tanya apa sih Kampung KB itu? Kita langsung tanya-tanya nih ya Pak Hendra sama Bu Retno ya. Sebenarnya Kampung KB itu apa sih? Ini Pak Hendra dulu deh, Pak Hendra dulu deh. Kampung KB itu apa Pak? Kita kan kok tiba-tiba ada definisi Kampung KB nih? Seperti apa? Kampung KB itu merupakan program dari pemerintah pusat yang telah di launching pada tahun Januari 2016 oleh Presiden Jokowi yang mana di daerah Jawa Barat. Jadi sudah pernah di launching sama Presiden Jokowi di tahun berapa Pak? Tahun 2016 di Jawa Bulan Januari ya di Jawa Barat waktu itu. Kalau Kampung KB di Kota Propolinggo ini sendiri ada nggak sih sebenarnya? Kalau Kampung KB di Kota Propolinggo ini sudah ada mulai di launchingkan tanggal 27 Maret 2016 di Kelurahan Pilang. Oh di Kelurahan Pilang ya Pak ya. Ini kebetulan di Kelurahan Pilang itu kecamatan Kademangan ya. Di Kelurahan Pilang. Oke, sebenarnya tujuan dari pembentukan Kampung KB ini apa? Mungkin bisa dibantu oleh Bu Retno nih? Tujuan umum dari Kampung KB itu sendiri yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, kemudian lembaga non-pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKB-PK sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah. Jadi kita sesuaikan bagaimana sih kondisi wilayah di Kampung KB tersebut. Jadi kita analisa dulu bagaimana kekurangan-kekurangannya untuk meningkatkan program KKB-PK pada khususnya, kemudian pada umumnya karena kita terkait dengan lintas sektoral juga seperti itu. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder, yang kedua meningkatkan peran serta masyarakat, jadi masyarakat itu diperdayakan. Kemudian yang ketiga meningkatkan mekanisme operasional di tingkat lini lapangan. Yang keempat meningkatkan koordinasi kerjasama dan terintegrasinya program. Kemudian yang kelima meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga dan terakhir yaitu meningkatkan cakepan program. Jadi sudah saya sebutkan tadi, kita analisa dulu sebelum kita launching Kampung KB itu, apa saja sih kekurangan-kekurangan ya ada pada pilot project. Kemudian setelah kita analisa, kemudian kita targetkan seperti itu. Oh gitu, jadi harus ada analisa dulu ya, Bu Retno. Ya, seperti itu. Kalau terkait dengan analisa, kita bicara tentang analisa, ini pasti kan ada sasarannya, sasaran Kampung KB. Nah ini saya juga tertarik, kenapa kok harus dipilang nih di Kota Probolinggo? Nah ini mungkin siapa yang mau jawab, Pak Hendra atau Bu Retno? Pak Hendra ya, Pak Hendra. Kenapa kok harus dipilang nih Pak Hendra, pembentukan Kampung KB di Kota Probolinggo? Oke, terima kasih Ibu Senja. Sebelum penentuan di Kelurahan Pilang itu, ada kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu kriteria pembelian lokasi, ada kriteria umum dan kriteria khusus. kriteria umum diantaranya wilayah kumuh, wilayah pesisir atau nelayan, daerah aliran sungai, daerah bantaran kereta api, daerah miskin, yang ada PRA-S dan KS-1, dan kriteria yang khusus yaitu kriteria pendudukan, kriteria program KB, dan kriteria pembangunan nasional. Untuk Kelurahan Pilang, memenuhi kriteria umum diantaranya merupakan daerah bantaran kereta api, adanya miskin, PRA-S dan KS-1, tersediaannya kader atau IMP, kemudian telah memenuhi kriteria khusus, diantaranya JPR modern kurang dari 50% atau MKJP masih rendah? Jadi ada MKJP-nya masih rendah. Nah ini kalau warga kota Prabowo-Lingga, ini kan pasti masih bingung, MKJP itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan MKJP ini apa? Bu Retno ya? Terima kasih. Jadi MKJP itu sendiri, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang, itu terdiri dari MOW, medis operasi wanita, kemudian MOP, medis operasi pria, implant dan IUD, seperti itu. Jadi saya bisa tangkap, bahwa di Kelurahan Pilang ini, kepesertaan KB, yang metode kontrasepsi jangka panjangnya masih rendah ya Pak Yendra, salah satu sasarannya itu. Kemudian, sasaran Kampung KB ini untuk siapa sih sebenarnya? Pembentukan Kampung KB ini, apakah untuk masyarakat, apakah untuk lintas sektor, apakah untuk dinas terkait, atau apa itu? Gimana mungkin bisa dijelaskan? Jadi di sini ada sasaran langsung, yang pertama yaitu, sasaran langsung yaitu keluarga, baik keluarga yang mempunyai balita, keluarga mempunyai remaja, keluarga mempunyai lansia, kemudian pus, pasangan usia subur. Kemudian juga remaja itu sendiri. Sedangkan untuk sasaran tidak langsungnya, di sini berupa kelurahan, yaitu Bapak Lurah atau Ibu Lurah, beserta perangkat. Kemudian toga, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ataupun unit terkait. Kemudian kalau sasaran wilayah, ini yaitu Kelurahan RW RT. Jelas sekali, kalau para projectnya itu misalkan, di RW 1, berarti RW 1 beserta RT se RW 1 itu. Seperti itu, Bu Senja. Jadi, kalau misalnya, di Kelurahan Pilang, sementara ini masih satu Kelurahan ya, hanya Kelurahan Pilang saja ya, di Kota Braboli untuk pembentukan kamu KB? Iya, Bu Senja. Masih di RW 3 Kelurahan Pilang. Masih satu RW ya, memang terkhususkan di RW 3 berarti ya Pak? Iya, Bu Senja. Oke. Ini saya dengar-dengar, ini katanya mau juga akan dibentuk juga, di beberapa kecamatan yang lain. Kalau kemarin, Kelurahan Pilang itu, tadi informasinya dari Pak Hendra, 2016 sudah dilaunching oleh Ibu Wali Kota. Bulan Maret. Bulan Maret. Nah, untuk yang kecamatan-kecamatan yang lain, misalnya kayak kecamatan Mayangan, Wonoasi, Kedopok, dan Kandigaran, ini apakah akan dibentuk juga atau bagaimana? Untuk tahun 2017 ini, akan ada launching Kamu KB di 4 kecamatan. Salah satunya yaitu di kecamatan Mayangan, yaitu di Kelurahan Janti, RW 1. Seperti itu. Kalau di Wonoasi, itu ada di Kelurahan, pakai staji, seperti itu. Jadi memang harus pakai analisis dulu ya, Bu Retaya, untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang sesuai dengan sasaran kampung KB itu. Iya, seperti itu. Jadi misalkan seperti di Kelurahan Janti, RW 1, itu ternyata secara, ini ya, pus, pasangan usia subur, presentasinya terhadap PPM itu cukup tinggi, tetapi ternyata setelah dianalisa, MKJB-nya itu ternyata rendah. Kemudian, untuk angka nikah muda, perkawinan pertama itu, walaupun secara angka itu sedikit, tetapi secara prosentase itu cukup tinggi sekali, seperti itu. Kemudian, di situ juga termasuk salah satu kawasan kumuh, di RW 1 itu, seperti itu. Waduh, menarik sekali nih ya, kalau kita bicara tentang kampung KB. Nah, berarti kampung KB ini adalah kampung yang menjadi sorotan nanti ya, bagaimana sih, di RW yang terpilih itu menjadi lebih baik lagi di segala sektor gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, waduh maaf nih, batuk-batuk nih ya. Kemudian, kalau tadi Pak Hendra dan Bu Ratno sempat menyampaikan bahwa, ada beberapa yang mengikut sertakan lintas sektor dalam peningkatannya. Nah, ini bentuk programnya sebenarnya kampung KB ini seperti apa? Jadi, seperti ini. Kita kan di sini, kampung KB itu sendiri kan mengikutkan berbagai instansi terkait. Misalkan untuk peningkatan tingkat sejahteraan di masyarakat, di Dinas B3A, KB itu sendiri kan ada UPPKS. Tetapi tidak hanya sebatas itu, karena di Kota Probolinggo itu sendiri kan juga ada instansi-instansi terkait yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, di situ kita berjalan sama, misalkan saja kita memberikan pelatihan. Itu kita berjalan sama dengan PLK di Kota Probolinggo. Kemudian, di Skoperindak, untuk meningkatkan kualitas-kualitas dari UPPKS maupun UKM-UKM yang sudah ada di wilayah tersebut. Seperti itu. Kemudian, untuk wilayah biasanya itu ada KRPL ataupun Karangkitri, kita bisa berjalan sama dengan Dinas Pertanian. Seperti itu, Ibu. Kalau saya lebih tertarik di masalah seputar KB, Ibu ya. Ini kan yang banyak sekali Pak Hendra. Masyarakat itu kalau tadi disebutkan bahwa salah satu indikatornya adalah kepesertaan KB yang non-MKJP ya, yang suntik, pil, dan yang tidak jangka panjang itu lebih banyak nih. Kira-kira itu seperti apa sih program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini sendiri untuk meningkatkan targetnya biar sasaran dari Kampung KB ini bisa bertambah. Kita sudah sosialiasi ke masyarakat melalui pengajian wali kader-kader posen duit, melalui kader KB yang ada di RW3 itu. Dan selama ini kalau di Pilang ya Pak ya, di Pilang ini kan sudah satu tahun. Nah ini kira-kira progresnya sudah kelihatan nggak Pak? Terjadi kenaikan yang cukup berarti sekitar dari 55% menjadi 60%. Jadi selama setahun ini sudah 55% sampai 60% ya waduh luar biasa. Kalau kita bicara masalah seputar KB, salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ratno dan Pak Hendra adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Nah ini sekaligus bisa memberikan informasi kepada masyarakat Kota Probolinggo sebenarnya seperti apa sih Bu metode kontrasepsi jangka panjang. Tadi kan sudah disebutkan ya ada IUD, ada implan, ada MOW, MOP. Ini biasanya masyarakat Kota Probolinggo itu paling takut kalau disuruh pakai IUD nih Bu. Biasanya lebih tertarik, ah suntik aja, pil aja gitu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini baik Pak Hendra ataupun Bu Ratno, seperti apa sih metode kontrasepsi IUD itu gitu ya? Terus kelebihannya, kekurangannya apa kira-kira yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat Kota Probolinggo? Jadi seperti untuk MOW, MOP, medis operasi wanita dan pria itu memang dikhususkan bagi keluarga yang sudah cukup punya putra, kemudian keluarga tersebut harmonis tentunya. Kelebihannya juga sangat banyak sekali Bu Senja. Yang pertama dia juga salah satu metode kontrasepsi yang bukan hormonal. Kemudian sudah jangka panjang sekali karena kan sudah tidak bisa ini ya, setelahnya tidak ingin punya anak lagi, dikhususkan untuk keluarga yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Kemudian jadi si Ibu ini ataupun Bapak ketika sudah ikut MOW atau MOP, jadi sudah secara psikologis ini sudah tidak bingung lagi, setelahnya sudah relax karena dari segi alat kontrasepsi sudah dijamin ya, sudah tidak bolak-balik, misalkan kalau suntik bolak-balik tiap bulan, suntik seperti itu, jadi ini sudah close seperti itu. Kemudian di program, di dinas B3AKB ini juga ada pelayanan gratis juga, seperti itu kan, untuk pelayanan MOW, MOP. Kemudian untuk implant, implant itu juga seperti itu karena digunakan untuk jangka waktu 3 tahun, walaupun secara hormonal tetapi implant ini tidak mempengaruhi air susu ibu, seperti itu. Jadi kalau implant itu 3 tahun ya Bu ya? 3 tahun. Kalau yang lebih lama lagi? IUD. IUD. Kalau IUD itu berapa tahun? 5-7 tahun. 5-7 tahun. Dan IUD itu juga non-hormonal, jadi tidak bikin gemuk, tidak bikin kurus, menstruasinya juga lancar, seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan ya Pak Hendra, untuk metode kontrasepsi jangka panjang? Cuma nambahin untuk yang MOP untuk bapak-bapak. Oh ya, silahkan Pak, menarik nih ya kalau MOP ini ya. Kalau sudah MOP kan kita tidak kepikiran itu, ibu Senja. Karena kan biasanya bapak-bapak takut setelah perhubungan itu, takut yang jadi. Kalau sudah di MOP, pikiran sudah plong, tenang itu. Kira-kira ada kekurangannya nggak sih Pak MOP itu? Biasanya kan orang takut nih mau MOP, takut dioperasi, takut apa gitu ya. Ini ada kekurangan atau resiko? Kalau resiko nggak ada itu Pak. Ya tambah jreng menurut pengalaman yang sudah MOP itu. Ya, tambah jreng katanya ya. Wah luar biasa ini kalau tambah jreng. Jadi informasi bagi warga kota Propolinggo ini kalau tambah jreng itu ikut MOP ya Pak? Ya, ikut MOP. Kembali lagi tadi setelah kita bincang-bincang tentang metode kontrasepsi. Sebenarnya kita kembali ke kampung KB nih ya, kembali ke kampung KB. Sebenarnya kalau indikator keberhasilan dari kampung KB itu sendiri itu apa sih Pak Endres sama Purutno? Kalau kita bisa dikatakan ini kampung KB-nya berarti berhasil nih ya gitu. Tadi kan ada dikatakan kota Propolinggo juga ada kotaku ya, kota layak, kota kumuh ya, kota tanpa kumuh. Kemudian ada kota layak anak dan lain-lain. Kalau kampung KB indikator keberhasilannya apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Di sini keberhasilan input ini terdiri dari jumlah penyuluh KB-nya. Pasti sudah satu kelurahan satu seperti itu. Kemudian untuk kuantitas dan kualitas IMP. Jadi setiap kelurahan itu pasti ada istilahnya IMP itu sub-PPKBD dan PPKBD. Pasti di situ khusus untuk di wilayah kampung KB maupun layang lainnya, itu sudah ada sub-PPKBD dan PPKBD. Itu secara kuantitasnya. Nah di sini secara kualitas ini karena IMP itu sendiri kan sebagai ujung tombak juga di lapangan. Jadi banyak sekali tugas-tugas dari IMP tersebut berkisah sama dengan penyuluh KB, baik melakukan sosialisasi di lapangan, baik itu untuk meningkatkan jumlah MKCB-nya, kemudian keikutsertaan dari tribuna di kelompok seperti BKL, BKR, BKB maupun PIK remaja yang ada di wilayah kampung KB tersebut. Kemudian di sini ada dukungan operasional, jadi dukungan operasional ini baik nanti yang diberikan oleh pemerintah maupun swadaya, karena tidak menutup kemungkinan swadaya itu dari masyarakat juga sangat menentukan juga. Kemudian yang kedua yaitu keberhasilan proses peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE. Jadi misalkan sebelum adanya kampung KB, misalkan satu bulan hanya lima kali dilakukan KIE, kemudian setelah adanya kampung KB kita bisa meningkatkan bisa sepuluh kali, ataupun kunjungan rumah seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan KB dan KKR, yang sudah saya sebutkan sejak awal bahwa peningkatan jumlah KB, MKJP-nya. Kemudian pertemuan berkelah kelompok kegiatan seperti tribuna BKB, BKR, BKL yang biasanya satu bulan satu kali, bisa satu bulan dua kali. Kemudian pelayanan taman posyandu, akte kelahiran dan lain sebagainya. Aduh, jadi banyak ya ini sebenarnya indikator keberhasilannya ya. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang kampung KB, dengan kedua narasumber kita Pak Hendra dan Bu Retno, nanti kita akan membahas lagi mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari kampung KB ini, tapi kita lanjut sebentar lagi setelah mendengarkan lagu-lagu dari Keluarga Berencana. Kampung KB, Kampung KB, Kampung Keluarga Berencana, Kampung Sejahtera di masa depan. Keluarga Berencana, Kampung 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 Kel Tidak nikah di usia muda Ayo semangat Wujudkan harapan Di kampung kami Akan tercipta Keluarga kecil bahagia dan sejahtera Kampung kami 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 Berencana kapal sejata di masa depan Keluarga berencana sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana besar matanya Untuk hari depan anjaya Putra putri yang sehat Cerdas dan kuat Dan menjadi harapan bangsa Ayah ibu bahagia Rukun raja rumah tangga Tentang sentasa Keluarga berencana sudah waktunya Janganlah diragukan lagi Keluarga berencana besar matanya Untuk hari depan anjaya Putra putri yang sehat Cerdas dan kuat Dan menjadi harapan bangsa Ayah ibu bahagia Rukun raja rumah tangga Tentang sentasa Bu, kasihan ya Adik main sendirian Terus pak Ya, kalau ada temannya Enak kan bu Jangan dulu ya pak Adik kan masih butuh asupan asih Sampai usianya dua tahun Lah, hubungannya apa bu? Asih kan merupakan nutrisi terbaik Berguna untuk kekebalan tubuh Kesehatan Dan kecerdasan anak pak Jadi, lunggu adik usia dua tahun dulu ya bu? Iya pak Eh, adik sudah ngantuk ya Sebentar ya pak Ibu mau menidurkan adik dulu Iya bu Ciptakan generasi berkualitas Dengan mengatur jarak kelahiran Keluarga berencana Dua anak cukup Pesan ini disampaikan oleh BKKBN Jawa TV Baik, kita kembali lagi di acara live interview BKKBN Yang bekerja sama dengan Radio Tehno Dan dinas pemberian perempuan Perlindungan anak dan keluarga Berencana Kota Probolinggo Yang pada pagi hari ini Kita membahas sosialisasi Pembentukan Kampung KB Dengan dua sumber kita Pak Hendra dan Bu Retno Oke Kalau tadi Bu Retno sempat menyampaikan Beberapa indikator keberhasilan Tadi ada keberhasilan dari inputnya Kemudian proses Ini ada indikator keberhasilan yang lain gak bu? Kira-kira? Oh ada mbak Itu indikator output Jadi goalnya itu sendiri Seperti apa itu? Jadi ada indikator utama Kampung KB Yang pertama yaitu Meningkatnya persentase peserta KB aktif 65% dalam 3 tahun Sampai dengan 2019 Seperti yang disebutkan tadi Bahwa disini Peserta KB aktifnya tentunya yaitu yang MKJP Kemudian yang kedua Meningkatkan presentase kesetaan MKJP menjadi 20% Kemudian unmade net kurang dari 10% Kemudian terbinanya Pusmupar dan Puspartum Dalam keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi Jadi disini ditekankan untuk KB pasca persalinan Kemudian semua ibu hamil, ibu menyusui terlayani kesehatan Dan KB-nya Jadi disini bisa adanya pelayanan di BKB Bina Keluarga Balita Dan di Pusyandu di wilayah Kampung KB tersebut Kemudian semua keluarga yang mempunyai anak 0-6 tahun terlayani di BKB Jadi di keluarga Bina Balita Tentunya disitu ada kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat sekali Untuk meningkatkan pengetahuan dari keluarga-keluarga yang mempunyai Balita Kemudian semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK Remaja BKR itu sendiri merupakan Bina Keluarga Remaja Dan itu untuk keluarga-keluarga yang mempunyai remaja Sedangkan remaja itu sendiri wadanya yaitu ada di PIK Remaja Kemudian meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Tribina dan UPPKS Kemudian untuk kelompok lansia disini terlayani pada kegiatan Yaitu namanya BKR, Bina Keluarga Lansia dan Pusyandu Lansia Jadi untuk BKR itu sendiri disini disitukan untuk sasarannya yaitu keluarga yang mempunyai lansia Ataupun lansia itu sendiri Kemudian semua anak usia 0-6 tahun terlayani dalam Taman Pusyandu Jadi disini terintegrasi antara Pusyandu kemudian BKB Kalau di daerah setempat misalkan di kampung KB tersebut ada PAUD-nya Kemudian terintegrasi ketiga layanan ini dijadikan Taman Pusyandu seperti itu Jadi ada integrasi antara kelompok BKB, PAUD dan Pusyandunya Nah itu kalau tadi indikator keberhasilan dari output Kalau misalnya dari beberapa indikator ini ada gak sih faktor-faktor utama Yang bisa kita lihat sebagai indikator keberhasilan dari kampung KB itu sendiri Mungkin Pak Hendra ini bisa menjawab Saya mau menjawab Faktor utama keberhasilan dari kampung KB Yang pertama itu komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan Yaitu dari kantor DPPKB dan lintas sektor yang terkait Kemudian dua integrasi program KPK dan integrasi lintas sektor Yang tadi sudah saya jelaskan Tiga yaitu optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra stakeholder Yang keempat semangat dan dedikasi para pengelola program KKB-BK di lini lapangan Baik itu dari BKB maupun kader IMP Yang kelima yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat Baik itu dari tribuna, dari BKB, BKR, dan BKL Maupun program BIK-KRR Yang melibatkan para remaja Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB di MKJP-nya itu Jadi ada beberapa faktor utama yang bisa kita lihat sebagai faktor utama keberhasilan dari kampung KB itu sendiri ya Pak Hedra Ya benar Kalau tadi Pak Hedra sempat menyampaikan Buratno juga tadi sempat menyebutkan PIK-R PIK-KRR atau PIK-R Nah ini sebenarnya PIK-R atau PIK-KRR ini Apa ini kepanjangannya Kalau saya tahu kan di BKKBN itu banyak sekali singkatan Biar warga kota Provolingo lebih tahu PIK-R itu sebenarnya apa ini Mungkin bisa dijawab nih antara Pak Hedra dan Buratno PIK-KRR yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja Yang bisa dilaksanakan biasanya di sekolahan Di madrasah, di pondok, ataupun di kampung KB itu sendiri Dan di Alhamdulillah di kampung KB RW3 Kelurahan Pilang Setelah terbentuk PIK-KRR Untuk kampung KB-nya itu sendiri Tujuannya sebenarnya dari PIK-KRR ini Apa ini Pak Hedra? Apakah hanya sebagai wadah perkumpulan remaja-remaja di kampung KB Atau ada program-program khusus yang nanti mereka akan jalankan? Gimana ini? Untuk PIK-KRR itu Untuk persiapan mereka menjelang pernikahan bersenjah Seperti pendewasaan, usia perkawinan Kemudian ada materi mengenai siklus reproduksi Dan bagaimana persiapan untuk menikah Itu diajarkan di PIK-KRR itu Jadi luar biasa sekali ya programnya PIK-KRR ini Untuk mempersiapkan generasi menjadi generasi emas Jadi biar warga kota Perubelinga yang khususnya di kampung KB Itu bisa lebih bagus lagi remajanya Kalau misalnya tadi saya bertanya-tanya Kalau misalnya di kampung KB terutama di Kelurahan Pilang Yang sudah terbentuk di tahun 2016 Ada PIK remajanya Apakah ada yang mendasari Pak? Misalnya tadi kan bersinambungan dengan yang disampaikan oleh Bu Retno Kan ada evaluasi ini Ada di lihat dulu nih indikatornya Apakah ada kasus-kasus misalnya Kenakalan remaja atau apa yang ada di kampung KB itu Kalau di Kelurahan Pilang seperti apa Pak Hendra? Sebelumnya PIK-KRR di Kelurahan Pilang RW3 itu Kita bentuk dari perkumpulan remaja masjid Nah itu untuk mengantisipasi para kenakalan para remaja Yang seperti mabu-mabuan, narkoba, dan kenakalan remaja yang lainnya Jadi sebagai suatu wadah penyalur ya Pak ya Biar tidak terjerumus gitu ya Tadi ada juga disebutkan nih Sama Pak Hendra dan Bu Retno Ada pendewasan usia perkawinan Pendewasan usia perkawinan ini sebenarnya Seperti apa sih? Apa program kita Mengajari perkawinan atau bagaimana ini? Jadi di program PUP atau pendewasan usia perkawinan disini Kisahnya kita memberikan penjelasan-penjelasan ya Kepada remaja itu di PIK-R-nya Kemudian kalau di keluarga kan di PIK-R-nya Jadi dua elemen ini kita memberikan penjelasan bahwa Usia perkawinan itu 21 bagi perempuan Kemudian 25 bagi laki-laki Itu merupakan usia ideal untuk melakukan pernikahan Karena disitu sangat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi Misalkan saja seperti ini Kalau terjadi pernikahan usia dini Kemudian secara ekonomi Mereka belum siap untuk membiayai kehidupan keluarga barunya Otomatis dia masih bergantung kepada orang tuanya Jadi orang tua si keluarga baru ini Kemudian secara kesehatan Kita ketahui bersama bahwa adanya kehamilan pada usia dini ini termasuk faktor risiko Bisa saja BPLR, berat badan bayi lahir rendah Kemudian bisa terjadi perdarahan Yang lebih fatalnya lagi kebanyakan pernah saya temui Itu terjadi kematian pada si ibu dan juga si anak Sampai ada yang seperti itu ya? Iya ada Jadi otomatis secara tidak langsung Angka kematian bayi dan angka kematian ibu itu juga tinggi Seperti itu Jadi sebenarnya menikah di usia dini itu banyak resikonya Itu yang dari DP3AKB ini berusaha untuk sosialisasikan kepada remaja melalui pendewasan usia perkawinan Ini luar biasa informasinya yang mungkin warga kota Probolinggo juga belum banyak yang tahu Karena banyak sekali ternyata kasus-kasus di Probolinggo ini masih menikah di usia dini Terus kebanyakan ini juga bu Senja, KDRT Bisa ya KDRT? Bisa karena secara psikologis, secara emosional Orang tua baru ini mereka belum siap Kemudian akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran di rumah Bisa terjadi istilahnya secara fisik, pemukulan Kemudian ini juga kebanyakan orang tidak tahu penelantaran terhadap anak itu juga termasuk KDRT Oh, penelantaran terhadap anak itu juga termasuk KDRT Iya, termasuk KDRT itu pun juga sudah ada undang-undangnya Kemudian ada dendanya Baik secara denda maupun secara hukuman Juga ini ya, lumayan 7-15 tahun lho Dendanya tidak nanggung-nanggung, 250 juta 250 juta, luar biasa ya Itu penelantaran anak Penelantaran Sebenarnya penelantaran anak ini seperti apa sih? Apakah kita tidak kasih makan ya orang tua yang membiarkan begitu saja Atau seperti apa sih bentuk-bentuk penelantaran? Jadi penelantaran itu banyak sekali Misalkan dari segi pendidikan Orang tua ini, ah sudah, sekolah tidak sekolah Biar sudah, tidak diperhatikan sama orang tua Kemudian secara ini ya, hak hidup anak Misalkan dia, usia itu, usia anak merupakan usia bermain Kemudian usia 0-5 tahun kan usia bermain Tetapi terkadang banyak kita temui bersama di masyarakat Kebanyakan apa? Mereka disuruh kerja Ada yang saya pernah lihat itu mengemis Kemudian ini, apa? Mengambil di jalanan Itu termasuk juga Termasuk penelantaran Penelantaran anak Ya seperti itu Jadi hak anak ini terenggut Waduh, ya 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 Hak anak terenggut Ya luar biasa Ini penjelasan dari Puratno Ternyata penelantaran anak itu bisa macam-macam ya Bisa Bisa macam-macam dan hukumannya juga luar biasa Ada denda 250 juta dengan hukuman tindak pidana ya Kurungan sampai dengan 15 tahun atau Ya benar Sampai dengan 15 tahun Mudah-mudahan nanti di kota Propolinggo terutama di kampung KB Tidak ada kasus-kasus yang seperti itu ya Puratno Ya, karena saya menambah juga Kita kan juga ada namanya ini ya Kampung Ramah Anak juga Ya, kampung Ramah Anak juga Jadi disitu Apa ya, selain suatu wadah Dimana Memfasilitasi adanya bakat minat Dari anak-anak tersebut Agar tersalurkan Tentunya kehal-hal yang positif Karena kita ketahui bersama Kalau Anak-anak Apa selainnya Nyangkrok ya Nyangkrok Terus yang dibahas akhirnya apa? Ngalor ngidul Jadi akhirnya kan Apa ya Nggak Bakat minatnya sudah Nggak bisa tersalurkan dengan baik Malah hal-hal nanti Yang ke arah negatif Seperti itu Oke Luar biasa ini informasi yang disampaikan oleh Puratno Kembali lagi Tadi ada beberapa indikator Indikator tentang keberhasilan kampung KB Nah saya sempat mendengar tadi bahwa Indikator ini sebenarnya Bisa dilihat dalam 3 tahun Sampai dengan nanti tahun 2019 Apakah memang jangka waktunya Memang lama atau bagaimana? Ini penjelasannya bagaimana ini? Mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan Apakah memang indikator keberhasilan ini Ditargetkan di tahun 2019 Apa tiap tahun harus ada evaluasi Atau bagaimana Pak Hendra? Terima kasih Ibu Senja Untuk keberhasilannya memang Ditentukan selama sampai 3 tahun itu Untuk evaluasi Kita lakukan evaluasi Tiap tahunnya Itu dari Kegiatan tribunalnya Dari Kelompok-kelompok Kayak WPKS-nya juga Dari PIK-nya Serta kesertaan MKJP-nya itu Jadi ada dari Kesertaan MKJP Kemudian tadi dari Apa lagi Pak? Dari tribuna BKR BKB BKL Kalau yang dari lintas sektor itu Kira-kira Ada nggak Pak? Yang kita melibatkan dengan Dinas terkait Atau lintas sektor yang lain Sebagai penentu Indikator keberhasilan kamu KB ini Ya terima kasih Ibu Senja Untuk lintas sektor itu Kita Dari awal kita Analisa data yang ada Seperti penduduk yang Belum memiliki Akte kelahiran Kita Koordinasikan dengan Dinas terkait Disperinduk Capil Untuk pembuatan Akte kelahiran gratis Kemudian Untuk UKM-UKM Kita koordinasikan dengan Disperindak Seperti itu Jadi programnya Sangat luar biasa Sebenarnya Kalau Kampung KB Ini ya Pak ya Untuk di tahun 2016 Sudah terbentuk Satu Kampung KB Di Kota Probolinggo Ini berarti Sebagai percontohan Pilot projectnya Di Kelurahan Pilang Di RW3 Kecamatan Kademan Kota Probolinggo Nah untuk yang Empat kecamatan yang lain Buratno Ini termasuk Buratno ini kan juga Pilot project nanti Di Kampung KB Pembanding Namanya ya Kampung KB Pembanding Nah ini kira-kira Mulai kapan nih Akan dilaksanakan Untuk Kampung KB Sebetulnya Kalau untuk persiapan Kita sudah melakukan persiapan Seperti pengumpulan Data-data Analisa data Kita sudah Kemudian Berkoordinasi Kita sudah Kemudian Nanti malam Ini akan diadakan Pemutaran film Di Kampung KB Kebetulan ya Di Jati Itu sebagai langkah awal Kemudian Untuk launching Kampung KB Di Kelurahan Jati Itu sendiri Di RW1 Ini insya Allah Akan di launching Bersamaan dengan Tiga kecamatan lain Yang belum terbetul Jadi nanti Untuk tahun 2017 Ini ada Empat launching Kampung KB Seperti itu Bu Senja Jadi nanti Akan ada momentum Khusus ya Yang digunakan Launching Kampung KB Nah saya sempat nih Pak Endra Jalan-jalan Di Kelurahan Pilang Waktu itu Saya melihat ada Gapura Gapura yang menunjukkan Bahwa Anda memasuki Kawasan Kampung KB Apakah itu sebagai Suatu bentuk identitas Atau bagaimana Pak Endra Itu sebagai Suatu identitas Bersenjian Untuk Bahwa Wilayah tersebut Telah Diadakan Kampung KB Wilayah tersebut Berarti nanti Di empat kecamatan ini Juga akan ada Tanda-tanda Seperti itu ya Identitas Seperti itu Baik warga kota Probolinggo Mungkin Nanti Kita akan melanjutkan Lagi Bincang-bincang Dengan kedua Narasumber kita Mengenai Sosialisasi Pembentukan KB Kampung KB Tapi sebelum itu Mari kita dengarkan Dulu Lagu-lagu Yang Bernuansakan Keluarga Berencana 103.7 Radio Tekno FM Sumpah inspirasi Dan informasi Terima kasih 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 Pesan ini Disampaikan oleh BKKBN Jawa Timur 133.7 Radio Tekno FM Sumpah inspirasi Dan informasi Terima kasih Oke kembali lagi Di live interview BKKBN Yang bekerjasama Dengan Radio Tekno Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berjana Kota Propelingo Bersama 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 yang terakhir ini Bu Ratno dan Pak Hendra ini kira-kira ada nggak sih saran dan himbawan untuk masyarakat terutama untuk warga masyarakat Kota Perlulinggo yang nantinya berada di wilayah Kampung KB Apakah itu baik dari kesertaan KB nya atau ya macam-macam saran dan himbawan Dengan adanya Kampung KB ini mari kita wujudkan kualitas hidup manusia di tingkat RW Kota Perlulinggo melalui program keperhidupan KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor lainnya terkait untuk mewujudkan Kota Perlulinggo yang luar biasa seperti itu Perlulinggo yang luar biasa semakin luar biasa gitu ya Bu Ratno ya Nah ini kalau dari Pak Hendra nih kira-kira ada saran atau himbawan untuk masyarakat Kota Perlulinggo khususnya di Kelurahan Pilang nih ya Pak Hendra sebagai pilot proyek silahkan Pak Hendra Pada semua masyarakat Kota Perlulinggo khususnya RW3 Kelurahan Pilang mohon partisipasinya dalam program Kampung KB terutama dalam peningkatan peran serta KB MKJP nya kemudian kelompok-kelompok tribuna dan kelompok UPPKS yang terdiri dari para UKM-UKM Terima kasih Pak Hendra dan Bu Ratno sebelum kita akhiri kita ada pertanyaan nih Pak yang dari masyarakat ya ini Ani ini langsung via SMS nih ya ke saya Ani ini ingin bertanya kepada kedua narasumber saya habis melahirkan ya saya habis melahirkan anak kedua selama ini apa di selama melahirkan selama setelah melahirkan saya belum ikut KB katanya belum ikut KB sama sekali nah kira kira-kira KB apa yang cocok untuk saya nah ini bisa dijawab mungkin dari siapa Pak Hendra atau Bu Ratno oh Pak Hendra dulu ya kira-kira KB apa sih Pak yang cocok bagi seseorang yang habis melahirkan ya yang cocok uang untuk pasca persalinan atau melahirkan tuh biasanya kita gunakan yang IUD Kenapa harus IUD Pak Hendra? Mungkin ada informasi Mungkin bisa menambahin ya misalnya Kalau untuk KB pasca persalinan ini kalau misalkan dia lahir anak pertama ya Anak pertama misalkan dia ingin menjarankan dengan ikut KB bisa menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang jadi biar nggak kepikiran Yang pertama IUD IUD ini termasuk AKDR Alat kontrasepsi dalam rahim Selain dia non hormonal Tidak mempengaruhi air susu ibu Kemudian menstruasi juga bisa lancar seperti itu Kemudian alternatif kedua bisa memakai implant Implant ini kan 3 tahun Juga tidak mempengaruhi air susu ibu Jadi si ibu ini ketika pasca melahirkan Dia bisa melakukan atau memberikan AC eksklusif seperti itu Ibu Senjaya Jadi sebenarnya IUD ini adalah olat kontrasepsi sebenarnya paling aman ya Bu Rata ya? Ya benar sekali Aman jadi tidak mempengaruhi air susu ibu Kemudian ada beberapa nih Kadang-kadang masyarakat itu yang ketika menggunakan IUD Berkeluh kesah bahwa kadang siklus menstruasinya menjadi lebih panjang atau lebih banyak Apakah salah satu efek atau bagaimana untuk IUD itu sebenarnya? Sebetulnya karena dia juga non hormonal biasanya seperti itu Jadi siklusnya Tapi setiap bulan memang menstruasinya itu lancar ya Tidak ada pengaruhnya tetapi kalau Apa ya istilahnya Karena hormon yang di Apa istilahnya Dalam tubuh itu Adanya siklus menstruasi itu Kemudian menstruasi itu dengan adanya IUD itu biasanya cenderung agak banyak memang Kalau untuk menstruasi tiap bulannya Tetapi biasanya sih kebanyakan Kebanyakan memang normal kok Hanya beberapa saja Terus kalau untuk IUD memang Apa ya istilahnya Rajin kontrol Jadi rajin kontrol Jadi harus rajin kontrol Kenapa ini kira-kira harus rajin kontrol? Biasanya kan istilahnya kalau ibu-ibu Nyocok Itu harus kontrol Benangnya kan ada sedikit memanjang Seperti itu Kemudian yang kedua yaitu untuk mengatui posisi Apakah posisinya sudah pas atau tidak Itu jadi kita apa Istilahnya rajin kontrol Biasanya ya satu bulan satu kali Walaupun tidak ada istilahnya apa ya Keluhan Rajin satu bulan satu kali seperti itu Rajin harus rajin satu bulan satu kali untuk tetap kontrol Ini ada juga pertanyaan kedua dari Ibu Wiwi Ibu Wiwi ini Dia mengikuti Saya mengikuti KB suntik Tiga bulanan Setelah anak kedua Selama lima tahun Kira-kira kenapa wajah saya Menjadi flek dan berjerawat Dan saya menjadi gemuk Nah ini kira-kira kenapa Apakah dari KB-nya Atau dari apanya Nah ini silahkan dijawab Bisa Bu Ratno Bisa Pak Hendra Jadi kalau untuk suntik itu sendiri Merupakan alat kontrasepsi hormonal Jadi bisa mempengaruhi hormon Yang ada dalam tubuh Ibu itu sendiri Jadi bisa tidak apa ya Menstruasi Menstruasinya tidak lancar Misalnya seperti itu Kemudian yang kedua Memang ada beberapa yang Karena dia hormonal Jadi bisa meningkatkan Nafsu makannya Jadi lebih ini juga Apa istilahnya Menjadikan gemuk Seperti itu Kemudian kalau Untuk Jerawat ya Biasanya itu memang Ada tetapi Tidak semua orang Apa ya istilahnya Mempunyai efek seperti itu Jadi memang Hormon setiap orang itu kan Berbeda-beda Ada yang tidak Ada yang iya Seperti itu Tetapi setelah 6 bulan Pasca Biasanya itu Hormon Itu kan kembali lagi Jadi si Ibu ini Apabila dia tidak sudah Bukan melakukan istilahnya Tidak pakai Alat kontrasasi tersebut Jadi Kesuburannya kembali lagi Kemudian hormon yang ada Dalam tubuh Ibu Tersebut Juga kembali normal lagi Seperti itu Terkadang ada yang seperti ini Setelah Ikut Implan Kemudian ikut Ayudi Kok Anu Menstruasinya Banyak pada saat Bulan pertama Karena kadang Ikut Implan itu kan Tidak menstruasi Itu selama Misalkan selama 3 tahun Kemudian Ayudi itu sendiri Dia kan Non hormonal Otomatis Hormon pada Tubuh Ibu tersebut Menormalkan kembali Menjadi semula Menjadi normal semula Kemudian Akhirnya Menstruasinya Menjadi lebih banyak Seperti itu Ini luar biasa Informasi dari Ibu Terutno Sepertinya Seru sekali ya Kalau kita berbincang-bincang Masalah seputar KB Karena Selain Pembentukan sosialisasi Kampung KB itu sendiri Dimana Di salah satu Indikatornya Adalah meningkatnya Prosentase Peserta KB aktif Yang MKJP Yang tadi sudah Burutno dan Pak Hedra Sampaikan ya Terkait dengan Kedua pertanyaan Yang tadi Ada Suntik Ada Ayudi Dan lain-lain Nah Mungkin perlu Kami informasikan Atau saya informasikan Kembali Bahwa Kampung KB ini Adalah Satuan Wilayah Setingkat Desa Kelurahan Atau RW Yang mengimplementasikan Operasional Program KKB-PK Ya Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Yang dilakukan Pemberdayaan Untuk memberikan Kemudahan Atau akses Terhadap masyarakat Menuju terbentuknya Keluarga Kecil Berkualitas Nah Untuk tujuan Umum dari Pembentukan KB Yang sudah disampaikan Oleh Boruto dan Pak Hendra Bahwa Untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat Peran pemerintah Lembaga non-pemerintah Serta swasta Dalam melaksanakan Program KKB-PK Sesuai kebutuhan Dan kondisi wilayah Dan perlu kami informasikan Bahwa di Kota Probolinggo Sudah terbentuk Satu Pilot Project Kampung KB Di Kelurahan Pilang RW3 Khusususnya Kecamatan Kademahan Kota Probolinggo Yang terbentuk pada Bulan Maret Tahun 2016 Yang langsung Dilaunching oleh Ibu Wali Kota Probolinggo Dan untuk Tahun 2017 Nanti kita akan Mengcanangkan Kembali Empat Kampung KB Di kecamatan-kecamatan Yang belum terbentuk Jadi ada informasi Dari Boruto tadi Ada Kelurahan Jati Di Kecamatan Mayangan Ada Pakistaji ya Boruto ya Kemudian ada beberapa Wilayah yang lain Kami informasikan Kembali Bahwa Selain Sosialisasi Kampung KB Juga ada Jadwal Pemutaran Film Yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Pada tahun 2017 Jadwal Pemutaran Film ini Bisa Warga Kota Probolinggo Berbondong-bondong Untuk melihat Pada hari Jumat Hari ini Ada jadwalnya Tanggal 7 April 2017 Waktunya Jam 19.00 Atau jam 7 malam Sampai dengan selesai Tempat pelaksananya Di Aula Kelurahan Jati Jadi bagi warga Kota Probolinggo Khususnya di Warga Kelurahan Jati Bisa Berbondong-bondong Untuk melihat Pemutaran film Di sana Kemudian untuk Hari Senin Tanggal 10 April Tahun 2017 Juga waktu yang sama Juga waktu yang sama 19.00 sampai dengan selesai Atau jam 7 malam Tempat pelaksananya Ada di Aula Kelurahan Kedopo Jadi warga Kota Probolinggo Sekitar Kelurahan Kedopo Bisa Melihat Pemutaran film di sana Dan yang terakhir adalah Hari Rabu Pada tanggal 12 April Tahun 2017 Jam 19.00 sampai dengan selesai Di Aula Kelurahan Curah Grinting Baik itu informasi Yang bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Informasi Pada pagi hari ini Bisa bermanfaat Untuk warga Kota Probolinggo Sebelum saya Tutup Terima kasih kepada Kedua narasumber kita Pak Hendra dan Boratno Atas waktu dan informasi Yang sudah disampaikan Sama-sama Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan salam KB Dua anak cukup Bahagia Sejahtera Selamat pagi